Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT Amin Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa materi Bahasa Indonesia Yang telah ibu rangkum dari buku tematik 1E, F, dan G Langsung saja ya Yang pertama yaitu tentang pengalaman Pengalaman adalah peristiwa yang pernah dialami Pengalaman ada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan Kita semua tentu pernah punya pengalaman Baik itu pengalaman gembira, sedih, atau lucu Selanjutnya yaitu kata tanya Kata tanya digunakan untuk memperoleh informasi yang ingin kita ketahui Contoh kata tanya yang sering digunakan diantaranya Apa, siapa, kapan, dimana, dan berapa Jika kata tanya digunakan dalam bahasa tulis Maka diakhiri dengan tanda tanya Nah simbol tanda tanya sudah tahu kan? Oke, contohnya Satu, siapa namamu? Dimana rumahmu? Selanjutnya, huruf kapital Huruf kapital digunakan untuk menulis Satu, huruf pertama pada awal kalimat Yang kedua, huruf pertama nama orang Contoh, satu, pengalaman masa kecil itu indah Maka P-nya gunakanlah huruf kapital Karena di awal kalimat Yang kedua, ibu melatih bela belajar Ibu, I-nya huruf kapital karena awal kalimat Kemudian, bela Bela adalah nama orang Maka, B-nya gunakan huruf besar atau kapital Kemudian, selanjutnya yaitu kalimat ajakan Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata Ayo atau mari Dan diakhiri dengan tanda seru Perhatikan ya Contoh, ayo kita belajar bersama Yang kedua, mari kita bermain bersama Tanda titik Tanda titik digunakan pada akhir kalimat Contoh, satu, sekarang hari libur Nah, pada akhir kalimat kasih titik Yang kedua, ria anak yang sopan Kasih tanda titik juga di akhir kalimat Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf suatu daftar Nah, contohnya A titik latihan Satu titik berilah tanda silang Selanjutnya, yaitu kalimat perintah Kalimat perintah digunakan untuk meminta Atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu Dan diakhiri dengan tanda seru Nah, kalau kalian mau menyuruh teman Minta tolong ke teman Boleh Gunakan kalimat perintah Contoh, mari duduk dengan tertib Dua, buka bukumu halaman dua puluh satu Pengalaman berkesan Pengalaman berkesan adalah pengalaman yang selalu teringat Pengalaman berkesan ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Contohnya Satu, piknik ke kepun binatang Itu adalah pengalaman berkesan tapi yang menyenangkan Bermain di sawah Juga pengalaman berkesan yang menyenangkan Kemudian ketiga, digigit lebah Nah, itu pengalaman berkesan tapi tidak menyenangkan Empat, jatuh dari sepeda Nah, berkesan tapi tidak menyenangkan juga Oke, selanjutnya Manfaat tanaman Manfaat tanaman ada banyak sekali Yang pertama, sebagai bahan makanan Yang kedua, sebagai peneduh Yang ketiga, untuk bahan pakaian Yang keempat, penghias rumah Kalau bahan makanan berarti contohnya Padi, jagung Sayur-sayuran Kemudian sebagai peneduh Pohon yang ditanam di pinggir jalan itu Atau yang di depan rumah Kemudian untuk bahan pakaian Ada kapas Penghias rumah Ada bunga-bunga yang ditanam depan rumah Atau diletakkan dalam rumah Kemudian Mengenal rumah Rumah adalah bangunan tempat kita tinggal Istirahat dan berlindung dari panas dan hujan Di dalam rumah terdapat banyak ruangan Di antaranya Kamar tidur Ruang tamu Dapur Ruang makan Dan kamar mandi Selanjutnya Kalimat petunjuk Kalimat petunjuk adalah kalimat perintah Yang memberikan petunjuk Cara melakukan Atau mengerjakan sesuatu Kepada orang lain Contohnya Gigi harus digosok Tiga kali sehari Dua Letakkan sepatumu di rak Nah Itu Memberi petunjuk Kepada orang lain Tanggapan Tanggapan adalah Pendapat atau jawaban Tanggapan di ucapkan setelah melihat Mendengar Atau merasakan sesuatu Tanggapan dapat berupa Persetujuan Pertanyaan Atau Pendapat Contoh Kalau persetujuan Misalnya Baik Akan aku coba lakukan Kemudian Kalau pertanyaan Apakah seperti ini caranya Kemudian Kalau pendapat Sebaiknya Satu saja cukup Selanjutnya Yaitu Kalimat pemberitahuan Kalimat pemberitahuan Adalah Kalimat yang memberikan Informasi Atas sesuatu Contoh Besok pagi Akan diadakan Kerja bakti Di sekolah Hari ini Sedang hujan lebat Minggu depan Kita akan pergi Ke Taman Mini Indonesia Indah Bersama-sama Nah itu adalah Contoh kalimat Pemberitahuan Memberikan informasi Kemudian Benda Benda Terdiri atas Dua jenis Yaitu Benda hidup Dan Benda tak hidup Atau Benda mati Pasti Di sekitar kita Banyak sekali Benda hidup Atau Makhluk hidup Dan Benda-benda mati Contoh Benda hidup Ada manusia Hewan Dan tumbuhan Nah Ciri-ciri Benda hidup Yaitu Bernafas Memerlukan makan Dan minum Bergerak Tumbul besar Dan tinggi Serta Berkembang Biar Kemudian Benda tak hidup Atau Benda mati Contohnya Banyak sekali ya Meja Kursi Kelas Dan tas Dan masih banyak lagi Yang ada di sekitar kalian Ciri-ciri Benda mati Yaitu Satu Tidak bernafas Tidak butuh makan Dan minum Tidak bergerak Tidak tumbuh Besar Dan tinggi Tidak dapat Berkembang Biak Kemudian Makhluk hidup Berkembang Biak Berkembang Biak Itu apa sih Berkembang Biak Adalah Menghasilkan Keturunan Manusia Berkembang Biak Dengan Cara Melahirkan Kemudian Hewan Ada yang Berkembang Biak Dengan Melahirkan Dan ada Juga Yang bertelur Contoh Hewan Yang melahirkan Ada gajah Sapi Kambing Dan masih Banyak lagi Kemudian Hewan yang bertelur Ada Ayam Bebek Burung Dan lain-lain Kemudian Tanaman Berkembang Biak Melalui Bagian Tubuhnya Contohnya Melalui Batang Biji Dan Tunas Tanaman Yang berkembang Biak Melalui Batang Contohnya Ada Singkong Kemudian Yang dengan Tunas Ada Bambu Pisang Dan Yang dari Biji Ada Kacang hijau Ada Jagung Ada Gedelai Dan Masih Banyak Lagi Nah Sekarang Kita belajar Tentang Tanda Koma Penggunaan Tanda Koma Tanda Koma Memisahkan Penyebutan Beberapa Kata Tanda Koma Digunakan Sebelum Kata Dan Serta Atau Contohnya Ayam Koma Bebek Koma Burung Koma Dan Cicak Adalah Hewan Bertelur Nah Kemudian Pada Hari Senin Rabu Koma Jumat Koma Atau Sabtu Kandang Anak Hewan Dibersihkan Nah Gunakan Tanda Koma Untuk Memisahkan Pemenyebutan Beberapa Kata Jangan Lupa Hewan Hewan Ada yang hidup Di darat Dan Di air Contoh Hewan Yang hidup Di darat Banyak Ada Gajah Kelinci Kupu Burung Cicak Dan Lain Sebagainya Kemudian Contoh Hewan Yang hidup Di air Ada Ikan Cumi Cumi Gurita Dan Lain Hewan Yang hidup Di darat Menggunakan Kaki Untuk Berjalan Sayap Untuk Terbang Dan Hewan Melata Menggunakan Perutnya Sedangkan Hewan Yang hidup Di air Menggunakan Sirip Atau Kakinya Untuk Berenang Jenis Hewan Di sekitar Kita Banyak Terdapat Hewan Ada Hewan Liar Hewan Kesukaan Dan Hewan Ternak Hewan Liar Itu Hidupnya Di alam Bebas Contohnya Ada Singa Harimau Ular Kemudian Kalau hewan Kesukaan Dipeliharannya Di rumah Contohnya Ada Kucing Burung Kelinci Hewan Ternak Biasanya Dibasarkan Di Peternakan Contohnya Ada Ayam Sapi Dan Bebek Manfaat Hewan Bagi Manusia Banyak Sekali Manfaat Hewan Bagi Manusia Contohnya Hewan Yang Dimanfaatkan Tenaganya Yaitu Kuda Sapi Dan Kerbau Hewan Yang Dimanfaatkan Daging Dan Susunya Ada Sapi Kuda Dan Kambing Hewan Yang Dimanfaatkan Daging Dan Telurnya Ada Ayam Dan Bebek Tumbuhan Di Sekitar Kita Banyak Terdapat Tumbuhan Ata Tanaman Ada Tanaman Yang Hidup Di Darat Dan Ada Yang Hidup Di Air Contoh Tanaman Yang Hidup Di Darat Ada Pohon Apel Jeruk Bunga Mawar Dan Masih Banyak Lagi Contoh Tanaman Yang Hidup Di Air Ada Teratai Dan Ece Gondok Manfaat Tumbuhan Tumbuhan Selain Sebagai Penghasil Oksigen Juga Dimanfaatkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari Hari Tumbuhan Yang Dimanfaatkan Bijinya Untuk Makanan Pokok Misalnya Padi Dan Jagung Yang Kedua Tumbuhan Yang Dimanfaatkan Buahnya Kalian Tentu Sering Makan Buah Ada Mangga Jeruk Pisang Kemudian Ada Juga Tumbuhan Yang Digunakan Untuk Bahan Bagu Pakaian Yaitu Kapas Yang Keempat Ada Tanaman Atau Tumbuhan Yang Digunakan Untuk Obat Obatan Contohnya Ada Jahe Dan Kunyit Yang Kelima Sebagai Tanaman Hias Di rumah Kalian Pasti Banyak Ada Bunga Bunga Mawar Anggrek Dan Melati Yang Keenam Tumbuhan Yang Dimanfaatkan Batang Ada Tumbuhan Yang Dimanfaatkan Batang Ada Yang Bisa Dipakai Gula Yaitu Tebu Tumbuhan Tebu Atau Tanaman Tebu Dijadikan Sebagai Bahan Baku Pembuat Gula Kemudian Ada Bambu Untuk Membuat Bangunan Yang Ketujuh Tumbuhan Yang Dimanfaatkan Daun Bambu Sayur Sayuran Sayuran Ada Bayam Sawi Kangkung Kemudian Ada Juga Sirih Nah Yang Terakhir Yaitu Penggunaan Kata Ini Dan Itu Kata Ini Digunakan Untuk Menunjukkan Benda Yang Dekat Sedangkan Kata Itu Digunakan Untuk Menunjukkan Benda Yang Jauh Contohnya Ini Boneka Karena Boneka Dekat Dengan Kita Maka Kita Gunakan Ini Kemudian Itu Gelas Karena Gelas Itu Jauh Dari Kita Maka Kita Gunakan Kata Itu Oke Sekian Penjelasan Dari Ibu Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Selalu Belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh